Jadi guys ceritanya ada seorang nelayan yang ingin mencari mutiara dari air mata duyung Nelayan itu menjadikan putrinya sebagai umpani Anak itu akhirnya bersedia dan segera masuk ke dalam air Dia terus berenang sampai dalam gini Awalnya dia tidak melihat apa-apa guys Tapi semakin dalam lagi dia berenang Dia akhirnya bertemu dengan putri duyung Duyung itu juga menghampirinya sambil tersenyum Dengan rasa tak percaya anak ini terus melihat duyung itu Dari atas kepala sampai dengan ujung ekornya Dan anak itu pun melihatnya sambil tersenyum Duyung ini ternyata tahu niat anak ini ingin mendapatkan air mata mutiara untuk diberikan kepada ayahnya yang seorang nelayan Setelah itu sang anak kehabisan nafas dan duyung pun segera menariknya ke permukaan Tapi akhirnya lanjut part 2 guys Part 2 Anak ini ingin mencari air mata putri duyung Setelah anak ini ditarik ke permukaan Si nelayan pun akhirnya melihat putri duyung dan ingin segera menjalankan rencana jahatnya Untuk mendapatkan air mata duyung itu Dia mencekik putrinya sendiri di hadapan putri duyung Putri duyung yang sedia melihat hal itu akhirnya menangis dan menetitkan air matanya Dan seketika air mata itu berubah menjadi mutiara Semakin lama dia menangis maka mutiaranya akan semakin banyak Dan disitu sudah ada 2 nelayan lain yang bertugas mengambil mutiara tersebut Putri duyung pun marah dan mendatangkan ombak yang begitu besar dan melahap kapal nelayan tersebut Ternyata ombak itu mendatangkan ikan hiu yang begitu banyak Para nelayan pun tidak bisa lepas dari ikan hiu itu Anak ini juga dikejar sama ikan hiu tapi beruntungnya dia selamat guys Karena dia diselamatkan sama putri duyung tersebut Video ini adalah gambaran kita sebagai manusia Dari mulai membunuh dan memangsa para hewan Contohnya kulit ular yang dijadikan sepatu Memakan daging ayam dan mengambil bulu domba Membunuh hewan-hewan langka mencemari lautan hanya demi mendapatkan ikan yang banyak Membunuh beruang, harimau hanya untuk pajangan Melakukan penggunduran hutan hanya untuk membuat kertas Bahkan membangun bangunan dan gedung-gedung tinggi sehingga menjadi sebuah kota di tempat tersebut Manusia juga memanfaatkan hewan-hewan hanya untuk keuntungan mereka Bahkan juga untuk bahan eksperimen Dan akhirnya limba-limba berbahaya dan sampah-sampah semakin menumpuk Sampai-sampai semua sampah itu jadi banyak kayak gini Kira-kira pesan apa nih yang kalian dapet dari video ini? Komen di bawah ya Ada nenek-nenek yang beruntung banget nih Dia nemuin dompet di jalanan Pas dia mau mengambilnya Eh ternyata itu cuma prank dari si bocilaknet ini Si nenek pun langsung terkena serangan jantung tuh Dan bocilaknet ini langsung telepon ambulan Akhirnya ambulan pun dateng guys Dan ketika si dokter mau membawa si nenek Eh malah si nenek yang dijadiin alat prank bocilaknet itu guys Sungguh membagongkan ya guys Terima kasih